Pemisah 3,5 tahun sudah pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala berjalan. Meski ada sejumlah catatan kritis, namun umumnya publik menyatakan puas terhadap kinerja keduanya. Hal ini berdasarkan sejumlah survei yang dilakukan sejumlah lembaga sejak awal pemerintahan. Hampir empat tahun Joko Widodo dan Yusuf Kala memimpin bangsa Indonesia. Meski ada sejumlah kekurangan, namun dari sejumlah survei menyatakan jika publik menyatakan puas terhadap kinerja Joko Widodo. Bahkan, sejak awal kepemimpinannya, kepuasan publik terus meningkat. Menurut survei yang dilakukan, Litbang Kompas pada 21 Maret hingga 1 April 2018 menyebutkan 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ada empat bidang yang dianggap memuaskan, yaitu politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Hal serupa juga terlihat dari hasil survei yang dilakukan lembaga carta politika. Dari hasil jajak pendapat responden yang dilakukan pada April 2018 lalu, sebesar 68,2 persen menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Sementara 28,6 persen menyatakan tidak puas. Hasil serupa juga terlihat dari survei yang dilakukan Indobarometer beberapa waktu lalu. Dari survei yang dilakukan, sebesar 68,6 persen menyatakan cukup puas dan 29,4 persen menyatakan kurang puas serta menyatakan tidak tahu masing-masing sebesar 1,9 persen. Sementara untuk kepuasan publik terhadap pasangan Joko Widodo menyatakan 65,1 persen cukup puas dan 32 persen menyatakan kurang puas serta 2,8 persen tidak tahu. Direktur Indobarometer Muhammad Hodari menjelaskan hasil survei ini akan mempengaruhi elektabilitas Joko Widodo. Saya melihat bahwa faktor isu-isu aktual seperti apa ya kesenjangan, kemudian tenaga kerja asing itu punya kaitan yang cukup kelihatan polanya dengan elektabilitas. Jadi yang misalnya yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang banyak tenaga kerja asing terutama dari Cina itu kecenderungan pilihannya itu kepada Pak Prabowo ya mayoritas. Dan sebaliknya yang mengatakan tenaga kerja asing itu masih kecil dan belum berbahaya itu cendungannya kepada Pak Jokowi. Jadi saya melihat di 2019 ini kita akan memasuki era perang isu atau perang wacana. Dari hasil survei lainnya, Joko Widodo menempati urutan keempat atas kepuasan publik dari tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia. Di mana urutan pertama ditempati oleh Presiden Soeharto lalu diikuti oleh Presiden Soekarno kemudian Presiden Joko Widodo lalu dilanjutkan oleh Presiden SBY B.J. Habibie Abdul Rahman Wahid dan terakhir ditempati oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Dari hasil sejumlah survei yang menyebutkan publik puas atas kinerja Joko Widodo PDI Perjuangan sebagai partai pengusung yang akan terus melakukan konsolidasi untuk mempertahankan kepuasan publik termasuk elektabilitas Joko Widodo. Hasil survei tersebut menunjukkan Joko Widodo dekat dengan rakyat. Kita juga harus melakukan suatu konsolidasi supaya ini jangan mempengaruhi politik ekonomi secara keseluruhan karena biar bagaimana misalnya yang import dan ekspor pasti sangat terpengaruh. Selain meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo publik juga mendukung agar Joko Widodo maju kembali pada pil pres mendatang. Dari survei yang dilakukan, sebanyak 51,7 persen responden menyatakan akan kembali memilih Joko Widodo. Bahkan, elektabilitas Joko Widodo masih unggul di sejumlah survei. Meski umumnya menyatakan puas, namun ada sejumlah catatan kritis, terutama terkait ancaman konflik dan juga kebebasan berpendapat. Sementara indikator ekonomi yang sedikit mengalami pelemahan terkait masalah suasembada pangan, lapangan kerja, harga barang, dan juga nilai tukar rupiah. Meski ada sejumlah catatan kritis, namun kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala patut mendapatkan apresiasi. Hal ini terjadi karena pembangunan khususnya proyek infrastruktur yang begitu masif dilakukan di sejumlah daerah dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Tim Liputan, Berita 1